Intro Bonus Demografi Demographic Dividend Merupakan tantangan dan sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia Bonus Demografi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas yang semakin tinggi dan berimbas semakin tingginya kesejahteraan bangsa Indonesia Kualitas SDM sebagai kata kunci dan pendidikan, kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM Bonus Demografi itu adalah indikator sosiologis bahwa pada kurun waktu sampai dengan 2045 itu Kita akan mendapat jumlah tenaga muda yang potensial Di samping itu ada jumlah usia tua juga yang hidup bertahan lama Karena itu kita harus menyiapkan tenaga muda ini dengan seperangkat kemampuan, keterampilan, dan karakter yang memungkinkan Mereka tidak hanya hidup di dalam negeri tetapi mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain Lebih-lebih sekarang kan sudah tahun ini kita sudah masuk dalam era mea Artinya apa? Lulusan kita tidak boleh kata orang di desa itu hanya cupet di daerahnya sendiri Tetapi dia harus mampu bersaing Karena itu peran pendidikan menjadi sangat penting Bagaimana kita menyiapkan tenaga lulusan pendidikan kita bukan hanya lulus Tetapi dia punya kemampuan yang mumpuni Kemampuan itu intinya adalah kemampuan yang utuh Dia bukan hanya harus menguasai pengetahuan Tetapi dia harus punya sikap, daya tahan, komitmen Untuk mampu menggunakan pengetahuannya Demi masalah dirinya dan masyarakat bangsanya Karena itu proses pendidikan harus ditata ulang Disiapkan dengan sebaik-baiknya Agar kita menghasilkan lulusan yang mumpuni bisa bersaing dengan lulusan negara lain Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum Kurikulum 2013 dengan struktur kurikulumnya yang memuat program peminatan Yang mengakomodasi minat dan bakat Atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan dan perluasan mata pelajaran Di dalam persaingan ini orang tidak boleh mono talent Tetapi mereka harus multi talent Karena itu maka proses pendidikan pun harus mengarahkan pada lulusan kita Supaya multi talent Karena itu anak-anak SMA di dalam kurikulum 2013 Kita arahkan dengan satu upaya untuk memberikan arahan pemilihan minat Nah tetapi di dalam pemilihan minat itu Mereka harus dibuka peluang untuk juga melihat minat yang lainnya Misalnya kita berikan kemungkinan anak-anak untuk memilih minat dalam bidang IPA Dalam bidang sosial, dalam bidang bahasa Tetapi bersamaan dengan itu Anak IPA harus diberi peluang Dibekali kemampuan bahasa Karena dia akan bersaing dengan lulusan dari negara lain Lintas Minat adalah program kulikuler Yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat Bakat dan atau kemampuan akademik peserta didik Dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan Di luar pilihan minat Peminatan pada SMA atau MA Memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan Dan kompetensi keterampilan peserta didik Sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik Dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan Pemilihan kelompok peminatan MIPA, IPS, Bahasa, dan Budaya Didasarkan pada A. Nilai rapor SMP atau MTS atau yang sederajat B. Nilai ujian nasional SMP atau MTS atau yang sederajat Dan C. Rekomendasi guru bimbingan atau counseling atau counselor di SMP atau MTS Prosedur pemilihan peminatan Dapat dilakukan sejak pendaftaran peserta didik baru ke sekolah yang dituju Dengan terlebih dahulu, sekolah menentukan kuota kelas untuk masing-masing kelompok peminatan Selanjutnya, peserta didik baru yang diterima Memilih mata pelajaran lintas minat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Ketentuan pemilihan peminatan dan lintas minat dapat pula dilakukan sesudah peserta didik diterima di sekolah Informasi tentang pelaksanaan peminatan dan lintas minat disampaikan pada saat peserta didik melakukan registrasi atau daftar ulang Selanjutnya, angket disebar dan pengolahan data angket dilakukan oleh guru BK dan tim kurikulum dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Guru BK SMP atau MTS Penetapan kelas disesuaikan dengan jumlah peminat pada kelompok peminatan yang ada Siswa yang ada di peminatan MIPA dengan mata pelajaran Matematika, Biologi, Fisika dan Kinia Dapat memilih dua mata pelajaran pada kelompok peminatan IPS dan Bahasa dan Budaya Yaitu, pertama, ekonomi Kedua, geografi Ketiga, sosiologi Keempat, sejarah Kelima, bahasa dan sastra Inggris Keenam, bahasa dan sastra Indonesia Ketujuh, bahasa dan sastra asing lain Seperti bahasa dan sastra Arab Mandarin Jepang Korea Jerman Dan Perancis Dan kedelapan, antropolo Contoh, dua mata pelajaran lintas minat yang diambil adalah Ekonomi dan Bahasa Jerman Atau, geografi dan sejarah Atau, bahasa Inggris dan bahasa Jepang Siswa yang ada di peminatan IPS dengan mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi Dapat memilih dua mata pelajaran pada kelompok peminatan MIPA dan Bahasa dan Budaya Yaitu, matematika, biologi, fisika dan kimia Bahasa dan sastra Inggris Bahasa dan sastra Indonesia Bahasa dan sastra asing lain Seperti bahasa dan sastra Arab Mandarin Jepang Korea Jerman Dan Perancis Antropologi Contoh, dua mata pelajaran lintas minat yang diambil adalah Biologi dan bahasa Jepang Atau, matematika dan fisika Atau, bahasa Korea dan bahasa Mandarin Siswa yang ada di peminatan bahasa dan budaya dengan mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia Bahasa dan sastra Inggris Bahasa dan sastra asing lain Seperti Arab Mandarin Jepang Korea Jerman Dan Perancis Dan Antropologi Dapat memilih dua mata pelajaran pada kelompok peminatan MIPA IPS Kes dan bahasa dan budaya itu sendiri Pada mata pelajaran bahasa dan sastra asing lain Di luar bahasa asing yang dipilih di peminatan utama Seperti Pertama, ekonomi Kedua, geografi Ketiga, sosiologi Keempat, sejarah Kelima, matematika Keenam, fisika Ketujuh, biologi Kedelapan, kimia Dan kesembilan, bahasa dan sastra asing lain Seperti Arab Mandarin Jepang Korea Jerman Dan Perancis Contoh Dua mata pelajaran lintas minat yang dapat dipilih adalah Biologi dan ekonomi Atau Matematika dan fisika Atau Bahasa Korea dan bahasa Mandarin Apabila kedua bahasa ini Tidak dipelajari pada kelompok peminatan bahasa dan budaya Dalam kondisi tertentu Dan atas rekomendasi dari guru BK Peserta didik dapat memilih Tiga mata pelajaran pada pemilihan kelompok peminatan Baik peminatan NIPA, IPS, maupun bahasa dan budaya Dengan beban belajar pada mapel yang tidak dipilihnya Dipindahkan ke mata pelajaran lintas minat Sehingga Lintas minat kelas 10 menjadi tiga pelajaran Dan di kelas 11 dan 12 Peserta didik dapat memilih dua mata pelajaran Dari tiga mata pelajaran yang dipilih di kelas 10 Contoh Untuk kelas 10 Peserta didik yang mengambil peminatan NIPA Dapat memilih tiga mapel dari empat mapel yang ada Yaitu Matematika, Biologi, dan Kimia Untuk mapel fisika yang tidak dipilihnya Diganti dengan mapel dari lintas minat Sehingga mapel lintas minat menjadi tiga mata pelajaran Misalnya Bahasa Inggris, Ekonomi, dan Sosiologi Dan untuk kelas 11 dan 12 Peserta didik yang mengambil peminatan NIPA Tetap memilih tiga mapel yang dipelajari di kelas 10 Dan untuk mata pelajaran lintas minat Peserta didik memilih dua mata pelajaran Dari tiga mata pelajaran yang dipelajarinya di kelas 10 Misalnya Bahasa Inggris, dan Ekonomi Yang namanya kurikulum 2013 itu tinggal kesiapan pihak sekolah Untuk mengembangkan potensi siswa Sesuai dengan pilihannya dan minatnya yang lain kemana Makanya dikatakan lintas minat Artinya IPA bisa ke IPS IPS bisa ke IPA Hanya guru dan kepala sekolah termasuk wali kelas Memberikan pemahaman kepada siswa Sehingga di dalam melimputi atau menempuh pelajaran itu Kadang-kadang dihindari atau kita menghindari hal-hal yang sifatnya menghambat kepada siswa Kesuksesan tidak tergantung pada jurusan Tetapi tergantung pada minat dan bakat pembelajar Pada bidang akademik yang digelutinya Peminatan dan Lintas Minat adalah program pendidikan Yang menyediakan berbagai pilihan pelajaran Untuk dipilih sesuai minat dan bakatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!